Pemirsa Ustadz Abdul Somad bersama rombongan ditolak masuk ke Singapura dan dipulangkan ke Batam. KBRI di Singapura telah meminta penjelasan otoritas setempat dan melayangkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut. Inilah foto dan video yang diungkah Ustadz Abdul Somad atau UAS. UAS mengaku berada di ruangan kecil sebelum dideportasi dari Singapura. Pendakwah ternama ini bersama keluarga dan sahabat yang mengaku hendak berlibur di Singapura akhirnya dikembalikan ke Batam. Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan. Jadi pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan. Jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin UAS dan rombongan telah membawa dokumen lengkap. Namun penolakan yang terjadi memang menjadi wewenang otoritas Singapura. Imigrasi Singapura juga tidak memberi penjelasan apapun ke imigrasi Indonesia di Batam. Negara Singapura kemarin dari Batam tentunya sudah memiliki dan membawa paspor dan kelengkapan lainnya untuk bisa masuk ke sana. Namun tentunya ketika yang bersangkutan lakukan pemeriksaan di tempat misalnya imigrasi Singapura belum dapat persediaan untuk masuk ke wilayah tersebut. Sehingga itu adalah kewenangan dari pemerintah Singapura yang menyebabkan tidak bisa masuk. Menanggapi hal ini, Kedutuan Besar Republik Indonesia di Singapura menyebut UAS tidak dideportasi, melainkan dilarang masuk ke Singapura. Namun melalui press release yang diunggah pada selasa malam, KBRI Singapura meminta penjelasan otoritas Singapura atas penolakan masuknya WNI atas nama ASB. KBRI hanya menerima informasi bahwa penolakan didasarkan alasan tidak eligible untuk mendapatkan izin masuk berdasarkan kebijakan imigrasi. Untuk itu KBRI mengirimkan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Singapura untuk menanyakan lebih lanjut alasan penolakan. Tim Liputan iNews melaporkan.